Ini ada informasi resmi ya dari PKN tetapi saya baru buka hari ini ya padahal ini informasinya itu kemarin ini ya Ini informasinya tanggal 6 Maret 2023 ini sudah di publikasikan tapi saya baru buka ini ya tanggal 7 Maret Nah disini ada tautan berikut ini bisa di download ya ini sudah saya buka seperti ini Nah kita coba baca ya seleksi kompetensi P3K teknis tenaga teknis dimulai 17 Maret 2023 17 Maret ya berarti 10 hari lagi nih Pelaksanaan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk tenaga teknis tahun 2022 Akan dimulai pada Jumat 17 Maret 2023 Nah ini ini berarti informasi sudah resmi berarti ini sudah pasti ya Dengan menggunakan seleksi berbasis komputer assisted test chart Jadi pakai komputer ini PKN bersama panitia seleksi masih-masih instansi tengah menyiapkan rangkaian penyelenggaraan seleksi Seperti penjatualan ujian dan sebaran titik lokasi yang digunakan Nah ini disini ada kata menyiapkan ya berarti ini belum siap nih sampai sekarang berarti belum ada ya Jadwal dan titik lokasinya Nah itu kita tunggu saja ya Ada pun jadwal tes dan titik lokasi ujian akan diumumkan oleh masing-masing instansi pemerintah Nah yang umumkan berarti masing-masing instansi ya daerah-daerah masing-masing atau instansi pasti masing-masing ya bukan PKN berarti ini Peserta diminta melakukan pengecekan berkala terhadap jadwal dan lokasi ujian pada kanal informasi instansi Yang sudah mulai bisa diakses pada tanggal 6 Maret 2023 Pengecekan berkala terhadap jadwal jadi sudah mulai ngecek sejak kemarin ya sudah silahkan di cek ya 6 Maret ini mulai 6 Maret sekarang pun boleh di cek ya Cek terus sampai muncul jadwal dan apa namanya titik lokasi gitu Seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi tambahan ditargetkan berlangsung hingga 13 April 2023 berarti 17 Maret sampai 13 April sekitar 1 bulan nih Untuk transparansi dan akuntabilitas seleksi berbasis cat PKN tetap menyediakan media live score secara real time yang akan ditayangkan secara langsung melalui youtube official cat PKN Nah berarti kalau dulu-dulu itu kan bisa lihat live scorenya itu kan di lokasinya ya Tapi kalau sekarang berarti di youtube ini ada gitu ya Selain itu dari aspek pencegahan potensi kecurangan PKN juga sudah menambahkan prosedur seleksi cat khususnya pada tahap persiapan dan pelaksanaan seleksi Antara tim pelaksanaan cat PKN dengan panitia seleksi instansi Kepeduman tambahan ini diterbitkan melalui surat edaran PKN nomor 8 tahun 2022 Untuk melengkapi prosedur pelaksanaan seleksi cat yang telah diatur dalam peraturan PKN nomor 2 tahun 2021 Jadi ada tambahannya ini ya surat edaran tambahan untuk melengkapi surat edaran yang lama Kurang lebih demikian ini sudah selesai kurang lebih demikian Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai Dan bagi yang akan mengikuti tes dan menonton video ini saya doakan supaya lulus ya lulus di tahun ini Terima kasih sudah menonton